Pemirsa terus meningkatnya pasien terpapar COVID-19 dan banyaknya korban meninggal dunia membuat pesanan kantong jenazah di Desa Sumbergirang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meningkat tajam. Dalam dua minggu, bisa 400 kantong jenazah terjual. Warga Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, kebanjiran pesanan. Mereka tanpa henti menjahit dan memotong bahan untuk dijadikan kantong jenazah. Bahkan untuk memenuhi pesanan yang terus membanjir, mereka terpaksa harus lembur. Ya, pesanan kantong jenazah sejak dua minggu lalu meningkat tajam mencapai 400 kantong. Pesanan datang dari berbagai instansi, seperti rumah sakit, PMI, dan kepolisian dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga luar Jawa. Kenaikan sesudah lebaran, sekitar dua minggu setelah lebaran baru ada kenaikan permintaan. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Dulu berapa, sekarang berapa? Sekarang dulu dua minggu sekitar 50 kantong. Kalau sekarang sudah sekitar 400-an. Kantong jenazah buatan Purwaji dibuat sesuai dengan ukuran orang Indonesia, dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm, dengan harga 125 hingga 130 ribu rupiah. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, AINUS melaporkan. Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, AINUS melaporkan. nya learnung.